Presiden Jokowi batal datang ke pembukaan Munaskahmi kemarin Diwakilkan ke Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin Ada apa ya? Katanya kok intelijen ada perbincangan di sini Atau karena ada tema Pak Andis Benarkah ini yang terjadi seperti itu? Karena Pak Andis juga datang ke arena itu Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Percinta masyarakat negeri Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan Semua agak mempunyai tanda tanya Kok bisa ya Pak Jokowi tidak hadir pada pembukaan Munaskahmi yang ke-11 di Palu kemarin Ada informasi katanya Katanya Refri Harun Nanti kalah pamor Dengan Anies Baswedan Bersamaan dengan acara itu Atau Ayo kita baca di beberapa media Selanjutnya Selanjutnya nanti kita Perdalam Kupas tuntas dan kita analisa Mengapa itu terjadi Dan selanjutnya Seharusnya bagaimana Pertama kita lihat di suara.com Kami jawab isu keterlibatan intelijen Di Munas Palu Benarkah Jokowi gagal hadir karena Anies? Nah ini Ini adalah sebuah klarifikasi dari Panitia Selanjutnya kita baca Di Independent Media Jokowi batal buka Munas ke-11 Kahmi di Palu Begini kronologi kejadian Ngeri-ngeri sedap Wah Ini kelihatan yang menarik Coba nanti kita bandingkan dengan yang lain Yang ketiga juga di Independent Media Takut kalah pamor sama Anies Refi Harun ungkap alasan Jokowi buka Munas kahmi Ke-11 di Palu Takut kalah pamor Oh bisa sih Masa betul seperti ini Kemudian di inilah.com Mengapa Presiden Jokowi Tak jadi membuka Munas kahmi Ada sebuah pertanyaan yang besar Yang didalamnya ada sebuah jawaban tersebut Selanjutnya yang terakhir Kita baca di suaranasional.com Dihadiri Anies Baswedan Penyebab Jokowi batal buka Munas kahmi Itu sebuah tanda tanya besar Lima judul dari empat media ini Saling terkait Ayo kita baca Pilih yang mana Oke yang kedua Kita yang kedua Di Independent Media Nanti mungkin ini bisa diklarifikasi Kalau ada yang salah Bisa ditulis di chat Atau di Apa namanya Komentar Jokowi batal buka Munas kahmi di Palu Begini kronologi kejadiannya Ngeri Ngeri Sedap Ini adalah sebuah Jujul yang cukup menantang Dan mungkin Sebagian orang percaya Sebagian orang tidak Palu independen Presiden Jokowi Mestinya membuka Kongres kahmi di Palu Tapi Jadwal akhirnya memutuskan Batal membuka Munas kahmi ke-11 Karena Jokowi Tidak bersedia Satu forum Dengan Anis Bahas Oh ini langsung Tidak mau Satu forum Oh betul Ayo kita lanjutkan Lapernin adalah Kesaksian dari Ayu Niti Raharjo Panitia Munas kahmi Yang tahu betul Kronologi Kejadiannya Berikut penuturan Ayu Yang independen Cuplik dari WhatsApp Grup internal kahmi Ini Serius gak sih Masa seperti itu Jokowi membatalkan Kedatangan Pada pembukaan Munas kahmi ke-11 Di Palu 25 November kemarin Pembatalan terjadi Hamin 2 Sebelum acara Bagaimana Seritanya Kota Palu Menjadi saksi Kemeriahan Munas kahmi ke-11 Mengingat menjadi Munas paling meriah Dalam sejarah Penyelenggaraan Munas kahmi Residen bahkan Perleim percatual Hadir membuka Acara tersebut Presiden Menyatakan Kesediaannya Dan rencananya Untuk membuka Munas Pernyataan tersebut Disampaikan saat Menerima audensi Pengurus Majelis Nasional Kahmi Oh gitu Jadi awalnya Pada waktu audensi Oke Saya hadir Pun beberapa hari Sebelum pembukaan Presiden sebenarnya Masih Konfim Hadir Perubahan terjadi Satha Mindua Atau sebelum Begini peristiwanya Protokol Presiden Tiba di Palu Dan rapat Dengan panitia Rapat tersebut Juga dihadiri Forkompimda Termasuk Binda Jadi tidak hanya Panitia saja Tapi Forkompimda Apa itu namanya Forkompimda Itu kemudian Teribat juga Dalam rapat tersebut Protokol Presiden Meminta panitia Munas Untuk mencorek Nama Anies Baswedan Dari daftar Undangan Upacara Pembukaan Munas Oh Kok ngeri ya Kalau ini terjadi Kalau pemberitaan ini Betul terjadi Ini adalah ngeri Mereka menyatakan Bahwa Anies cukup Diundang Galadina saja Yaitu sehari Sebelum Pembukaan Munas Protokol Presiden Mengatakan Bahwa Anies Bukan pengurus Maka tidak perlu Hadir upacara Pembukaan Yang dihadiri Presiden Oh ini ngeri Cuka ini Panitia Kalau Pilihannya Menarik kembali Undangan yang Sudah terlanjur Dikirim kepada Anies Agar Presiden Presiden Dihadir Atau tetap Mengizinkan Anies Hadir di Pembukaan Tapi Konsekuensinya Presiden Jadi tidak Hadir Membuka Munas Padahal yang Saya tahu Pak Anies pun Tidak hadir Dalam Membukaan Di Munas Hanya hadir Pada Waktu Galadina Pilihan Pilihan yang Sama-sama Berat Buat Panitia Anies Adalah Bagian langsung Dari kami Hampir semua Peserta Munas Menginginkan Bertemu Langsung Dengan Anies Melarang Anies Hadir Panitia Pasti Akan Banyak Menuai Protes Dari Peserta Atau Membuatkan Anies Hadir Dengan Konsekensi Acara Tidak Dibuka Oleh Kepala Negara Ini Hal Yang Dilematis Pilihan Protokol Presiden Sikapnya Tegas Jika Ingin Presiden Hadir Maka Anies Tidak Boleh Ada Di Ruangan Panitia Berunding Dan Hasilnya Adalah Memilih Opsi Kedua Yaitu Undangan Untuk Anies Paswedan Hadir Di Pembukaan Munas Tidak Dibatalkan Konsensinya Presiden Sebelumnya Berkomitmen Untuk Hadir Akhirnya Membatalkan Hadir Dikantikan Oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin Padahal Yang Saya Tahu Pak Anies Paswedan Pada Waktu Pembukaan Juga Tidak Hadir Kok Berbeda Dengan Yang Diberitakan Ini Atau Mungkin Bagaimana Itulah Kejadian Yang Nyatanya Terjadi Bahkan Uncur Pin Yang Hadir Dalam Rapat Sempat Mengatakan Kalau Ada Anies Di Keuangan Presiden Pasti Kalah Pamor Dengan Anies Wah Ini Bahaya Kalau Ini Disampaikan Betul Presiden Uncur Prediksi Uncur Pin Itu Terbukti Saat Wah Presiden Membuka Acara Peserta Munas Beramai Dan Kompak Menguntikkan Nama Anies Teriakan Terulang-ulang Sampai Wah Pres Pun Harus Menyebut Nama Anies Tetap Disayangkan Presiden Tidak Hadir Tapi Yang Lebih Disayangkan Mengapa Negara Harus Memusui Sesama Anak Bangsa Jadi Ingat Peristiwa Pelarangan Terhadap Keberdekahi Untuk Turun Kelapangan Saat Persija Juara Kompetisi Wah Ini Beritanya Agak Berbeda Dengan Yang Saya Pahami Pecinta Masa Depan Negeri Tegahkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Kemarin Saya Juga Melihat Secara Dekat Bagaimana Pelaksana Menaskah Mige Sebelas Tersebut Yang Saya Tahu Kalau Saya Salah Melihat Kalau Pada Waktu Galadiner Memang Anies Waiswedan Hadir Mas Anies Itu Tapi Kalau Waktu Pembukaan Maka Mas Anies Waiswedan Tidak Hadir Padahal Di Berita Ini Tadi Di Independen Tadi Dikatakan Kalau Galadiner Diperbolehkan Kalau Pembukaan Tidak Boleh Jadi Sebetulnya Faktanya Seperti Itu Tapi Mengapa Ini Terjadi Pasti Ada Sesuatu Mengapa Ini Terjadi Apakah Yang Tidak Beres Itu Pemberitaan Di Media Ini Atau Mungkin Informasi Di Media Terkait Dengan Deal Kehadiran Atau Ketidak Hadiran Tersebut Tapi Kalau Menurut Saya Ketika Pengurus Mas Sudah Audensi Ke Istana Untuk Hadir Maka Lebih Baik Pertama Pak Presiden Jokowi Tetap Hadir Apapun Yang Terjadi Ya Mas Anies Baswedan Kan Adalah Sebagai Satuan Salah Satu Bagian Dari Kami Jadi Tidak Bisa Dilepaskan Dari Institusi Tersebut Dan Mas Anies Baswedan Pernah Menjadi Presidium Jadi Kemarin Menjadi Presidium Kami Itu Menandakan Bahwa Dengan Anies Baswedan Kami Itu Tidak Jauh Dekat Kedua Kalau Melihat Kehadiran Pak Jokowi Dalam Berbagai Event Terakhir Adalah Di Muktamar Muhammadiyah Itu Hadir Dan Di Palu Menaskah Tidak Hadir Itu kan Kelihatannya Kok Mengapa Responnya Berbeda Apakah Alasan Alasan Yang Ada Di Independen Tadi Atau Bagaimana Yang Pasti Ya Sebagai Kepala Negara Yang Disitu Organisasi Masyarakat Menampilkan Sebuah Event Nasional Menghadirkan Seluruh Wakil Seluruh Indonesia Maka Sebaiknya Menyapa Seluruh Warga Kami Yang Dari Seluruh Indonesia Disitu Tanpa Harus Mengunjungi Salah Satu Kabupaten Cukup Disitu Seakan Hade Di Seluruh Kabupaten Kota Dan Provinsi Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Sehingga Dari itu Maka Memang Saya Pribadi Pun Menyayangkan Apalagi Yang kedua Selain Menyayangkan Apa yang Disampaikan Di media Tadi Di Berita yang lain Takut 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 kalah Pamer Sama Anis Ini kan Bahaya Kalau Itu Terjadi Dengan Pak Johorin Ini masalah Besar Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Tapi Ini sudah Selesai Munas Sudah Selesai Pada hari Kemarin Pada hari Minggu Jam Sembilan Lebih Dikit Ditutup Karena Sudah Menyelesaikan Berbagai Rapat Komisi Komisi A Tentang Program Kerja ADIRT B Program Kerja C Rekomendasi Sesudah Itu Terjadi Proses Pemilihan Pemilihan Presidium Terpilihan Ada Sembilan Nama Yang Dari 40 Baka Baka Calon Ada 40 Calon Yang Ada Maka Dari Situ Ya Normallah Bahwa Ada Proses Dinamika Yang Ada Di Kahmin Di Sana Untuk Dilihat Secara Dekat Karena Rifat Nasional Oleh Pak Presiden Itu Sebetulnya Wajar Yang Tidak Wajar Adalah Kalimat Kalimat Yang Di Berbagai Media Tadi Apakah Tidak Itu Masalah Besar Ketika Misalkan Takut Kalah Pamar Anis Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Hal Yang Saha Di Suara Nasional Dihadiri Anis Basin Menyebab Pencoba Ibatan Buka Mula Ini Sangat Menampar Bagi Kita Bersama Mengapa Masih Ada Semacam Diskriminasi Ketika Seseorang Menjadi Penjabat Publik Sekali Lagi Ini Perlu Dijawab Karena Saya Coba Mencari Di Berbagai Media Mainstrip Tidak Ada Tapi Media Media Yang Sifatnya Tidak Mainstrip Itu Ada Suara Nasional Ada Media Independent Media Ada Tapi Di Suara Mainstrip Media Mainstrip Maksudnya Online Mainstrip Tidak Ketegahkan Kebenaran Lalan Ketidakadilan Kalau Saya Menjadi Pan Jokowi Maka Saya Akan Hadir Siapapun Yang Mengundang Saratnya Adalah Memang Undangannya Itu Undangan Untuk Ya Memberikan Apa Itu Kalimat Membuka Dan Yang Lebih Penting Kedua Itu Memberikan Semacam Motivasi Berhadap Para Anak Bangsa Untuk Berkumpul Programisasi Karena Dengan Cara Seperti Itu Bisa Menaikan Harka Matar Bangsa Tanpa Harus Diperintah Presiden Mereka Sudah Membuat Bagaimana Program Untuk Membangun Negeri Tegak Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidakadilan Jadi Kalau Melihat Itu Semuanya Semoga Saja Apa Yang Disampaikan Di Independent Media Itu Bukan Hock Seandainya Hock Segera Diklarifikasi Supaya Tidak Menjadi Masalah Di Kemudian Hari Tapi Seseorang Kalau Sifatnya Ingin Tampil Sebetulnya Kita Juga Berhak Untuk Atau Bahkan Bukan Wajib Memberikan Kesempatan Orang Tampil Dimanapun Tempatnya Mengapa Karena Dengan Tampil Itu Kita Semuanya Tahu Sampai Seberapa Jauh Kapasitas Sesu Apalagi Dihubungkan Dengan Proses 2024 Disitu Negara Membutuhkan Rakyat Salah Satu Rakyat Pasangan Rakyat Yang Mempin Negeri Ini Tegakkan Kebenaran Lawan Ketidak Semua Pasti Suka Bertanya Di Media Men Film Kok Tidak Ada Media Men Film Mengapa Tidak Ada Apakah Memang Ini Semacam Perlawanan Terhadap Hadirnya Media Online Yang Mainstream Atau Bagaimana Karena Siapapun Pasti Ingin Ketika Membuat Media Sosial Sosial Itu Bagaimana Media Sosial Itu Bisa Bermanfaat Sumbang Sih Untuk Negeri Ataupun Yang Lain Dan Yang Lebih Penting Juga Yang Hadirnya Ini Bagaimana Tidak Menjadi Ancaman Terhadap Pembangunan Negara Tegakkan Kembenaran Lawan Kepidakadilan Semoga Saja Pak Jokowi Karena Apapun Yang dilakukan Pak Jokowi Ataupun Pejabat Dia Juga Pejabat Ini Dalam artian Misalkan Ke Gubernur Bupati Para Desa Selama Ada Sebuah Keputuhan Yang Sangat Urgen Untuk Menaikkan Sebuah Kapasitas Sebuah Kepemimpinan Dalam Lembaga Ataupun Organisasi Maka Negara Lebih Baik Hadir Hadirnya Negara Itu Pertama Diwakili Oleh Tarulah Misalkan Presiden Ketika Levelnya Nasional Gubernur Ketika Levelnya Regional Dan Bupati Lali Kota Ketika Levelnya Ya Keputuhan Kota Dengan Cara Seperti Itu Negara Tanpa Harus Mengumpulkan Mereka Dalam Khusus Maka Bisa Memberikan Sesuatu Untuk Rakyat Bagaimana Misalkan Kehidupan Ini Nyaman Itu Yang Penting Tegangan Kebenaran Lawan Ketidak Dilan Ya Semoga Saja Judul Yang Pertama Tadi Kami Jawab Usul Keterlibatan Interjet Dimas Palu Benarkah Joguh Agak Agak Hadir Karena Anies Ada Kalimat Kalimat Yang Seakan Akan Menyudutkan Menyudutkan Pak Jokowi Ataupun Pendengar Mempunyai Persepsi Yang Berbeda Dengan Yang Ada Di Media Selamanya Pak Jokowi Baik Baik Saja Ketika Ada Sebuah Kegiatan Organisasi Biasanya Hadir Tapi Ini Malah Dan Kita Pahami Kalau Di Independent Media Yang Lainnya Takut Kaha Pamor Sama Anies Baswedan Ini Menurut Saya Kurang Tepat Disampaikan Kalau Ini Ada Ini Yang Menyampaikan Jokowi Maka Ini Tidak Tepat Tapi Kalau Ini Yang Menyampaikan Adalah Anak Buah Atau Bagian Dari Prajurit Yang Kebetulan Tidak Pernah Berkomunikasi Dengan Pak Jokowi Itu Menjadi Masalah Besar Ya Bagaimanapun Pak Jokowi Hari Ini Masih Menjadi Presiden Dan Beliau Memberikan Tenaga Fikirannya Untuk Negeri Ini Sehingga Ketika Ketemu Para Masyarakat Dalam Sebuah Organisasi Misalkan Kami Itu Akan Menjadi Alat Komifikasi Yang Bagus Instruksinya Langsung Diterima Karena Langsung Dari Pak Presiden Jokowi Tegak Kebenaran Lawan Ketidak Dan Semua Dalam Event Selanjutnya Apakah Di Kahmi Ataupun DKI KPMII Ataupun Yang Lainnya Maka Hal Ini Tidak Terulang Kalau Memang Terjadi Ajudan Itu Yang Tidak Baik Menjalankan Yang Tidak Tepat Begitu Juga Intelijen Maka Hal Ini Harus Segera Di Evaluasi Supaya Tidak Tidak Ada Yang Menjadi Kurban Kambing Hitam Itu Yang Penting Begitu Juga Kali Kita Kembalikan Kepada Takut Pamor Kalah Sama Anies Ya Bagaimana Pada hari ini Presiden Kita Pasti Lebih Pamor Ini Ada Kalimat Kalimat Judul Seperti Itu Kalian Nanti Bisa Mencoba Membaca Sendiri Tegakkan Kebenaran Lawan Semoga Ini Adalah Meninspirasi Kita Semah Tahun Jawab Tahun Jawab Dan Tidak Boleh Kita Tidak Mau Bersemangat Maksudnya Jangan Sampai Kita Itu Takut Untuk Hadir Pada Sebuah Kegiatan Karena Kalah Pamor Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And Share Sampai Jumpa